Sampai nanocoat yang keramik, walaupun gelap, tetap kinclong banget. Seperti kinclongnya hatiku padamu. Nah, masukin. Eh, enti, kadang-kadang enti. Ntar dulu. Jangan lupa di-subscribe channelnya Hardi Klasik. Dan jangan lupa di-like dan di-comment, guys. Karena apa? Ya, siapa tahu dari dukungan kalian, Hardi Klasik bisa berkembang luas, bisa mengembangkan usahanya di mana-mana. Oke, kembali lagi dengan gue, Hardi Klasik. Ada di belakang gue ini mobil Lexus LM350. Tapi bukan versi Lexus-nya, tapi di sini mobil Velfire yang generasi 3 dioperasi ini ya. Dioperasi dari bagian semuanya, bodinya dari eksteriornya, interiornya. Ini pasangin Airsus juga sama timnya Hardi Klasik. Dan sekarang sudah jam 12 malam. Tetap kita semangat untuk mencari sesuatu video yang di mana pengerjaan-pengerjaan. Kalau di YouTube channel Hardi Klasik tidak banyak, pastinya walaupun jam 12 malam, kita selalu akan menunggu. Selalu akan membuat konten. Dan nggak mobil yang tadi kita akan review, tapi ada mobil Lexus RX270 yang sudah di-upgrade di nano-coating keramik. Sama sudah interiornya dilapisi dengan kulit microfiber kelas premium number one. Hah! Terima kasih telah menonton! Jadi di sebelah kiri kita, lihat ya. Ini baru saja, selesai. Walaupun tengah malam, tetap kita semangat mencari rezeki. Semoga yang mempunyai Lexus RX270 mempunyai referensi apa saja yang harus dikerjain. Karena mobil ini sangatlah mobil yang bagaimana posturnya betul-betul keren banget, eksteriornya keren. Dan di sini kalau kita melihat, ya, sudah di, apa ini? Sudah diganti sama grillnya. Kalau kita melihat sudah modifikasi semua. Wah, keren banget ini, guys. Ini bagian bumper depan sudah di-upgrade. Sudah di-nano-coating sama timnya HTO Pro Garage. Dan untuk Hardi Classic, mengerjakan bagian interiornya. Kita banyak berkolaborasi. Jadi benar-benar semoga bisa membuat inspirasi teman-teman. Karena apa? Mobil ini originalnya warna abu-abu. Terus kita membuat bagian joknya sama dirtinya menjadi sesuatu warna hitam. Apakah lebih mewah atau biasa saja? Sekarang kita akan memperlihatkan buat kalian semua. Wadidaw sekali, wadidaw sekali. Eksteriornya sudah bagus banget. Dan interiornya nih, kulitnya sangat lembut dan sangat adem untuk disentuh. Karena apa? Bahan yang mahal itu emang benar-benar enak ya. Ada harga, ada rupa. Kalau semisal harga kita murah, ya pastinya mendapatkan bahan yang nggak begitu bagus. Tapi kalau kelasnya, kelas sudah medium ke atas, pastinya menjadi sesuatu yang benar-benar lembut dan sentuhannya. Tapi kita coba duduk. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Enak banget ya. Ternyata duduk di mobil Toyota Lexus sangatlah lega dan nyaman. Apalagi busa-busa yang kita tambahin itu busa spunbon. Terus kalau kita duduk di sebelah kiri, ini nyaman. Gila. Enak banget. Apalagi kalau kalian pemasangan di bulan Agustus mendapatkan dua bantal. Dua bantal leher. Dua bantal leher ini, kalian bisa mendapatkan free tanpa dipungut biaya sepeserpun. Kalian bisa langsung nih, pemasangan di bulan Agustus. Buat apa sih ini fungsinya kok? Cuma begitu aja kayak dasi. Ini, gue liatin. Nah, emang ini fungsinya buat dasi. Tapi ini gimana kalau kita duduk, leher kita bener-bener tersangga sama si bantal ini. Enak banget guys, pastinya. Dan kalian bisa melihat, ini bagian double stitch-nya kita menggunakan 0,8 karena versi Jepang. Tapi kalau untuk versi Eropa, kita bikin biasanya 0,6 jaraknya. Jadi mesin kita udah ada guys. Top Marco top pokoknya. Terus, ada juga ini. Ini juga buat di sebelah sini. Kenapa dua? Karena kan si driver sama pengemudi harus merasakan kenikmatan dan kenyamanan yang sama. Gitu loh guys. Apalagi kalau udah melihat konsulnya. Ini konsul, kenapa benangnya satu? Karena kita pakai single stitch. Jadi biar ada perpaduan, karena sini sudah double stitch, di sini juga double stitch, kita kasih single stitch. Biar apa? Biar terlihatnya wadidaw sekali. Terus di bagian jok depan ini, terlihatnya mewah, horizontal. Hanya membuat pemanis horizontal, horizontal, horizontal. Kita bagi aja. Membuat looks-nya benar-benar berbeda guys. Nah, itu di bagian jok belakang juga. Tapi kita overall untuk duduk di mobil Lexus ini, nyaman dan enak. Pastinya luar biasa sekali. Pak, cuman beli deh satu. Amin ya Allah. Kapan beli? Kita berusaha dulu. Kalau nanti punya uang rejeki, kalau pengen segala sesuatu, pastinya kita akan terwujud. Yang penting semangat. Jam 12 malam, kita tetap semangat kerjanya. Coba, gua coba duduk di bagian belakang ya. Sekarang ya. Oke, guys. Wadidaw! Ini bagian jok belakang. Udah halus semua. Ini armrest-nya juga ada tuh. Waduh, 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 waduh. Bagusnya, bagusnya guys. Halus semuanya. Kita duduk di sini. Apakah sama? Masya Allah. Kalau bimpuk ya. Kenapa di bagian jok belakang, jauh lebih enak banget guys. Nyes gitu. Karena, kayaknya udah dipasangin busa spunbon, jadi, empuk begini. Cess gitu loh. Enak banget pokoknya. Overall semuanya udah oke. Dan besok pagi, karena udah mau diambil jam 9 pagi. Mungkin kalau jam 9 pagi, saya belum sampai. Jadi, mau gak mau jam 12 malam, kita ambil videonya dulu. Guys, yang mempunyai mobil RX270, kalian bisa lihat contoh ini, modifikasinya dari eksteriornya, interiornya, bodinya, sampai nano coating keramik. Walaupun gelap, tetap kinclong banget. Seperti, kinclongnya hatiku padamu. Yeah! Nah, masukin. Eh, inti. Kadang-kadang inti. Ntar dulu. Oke, guys. Tadi kalian sudah melihat ya, untuk overall semuanya. Interior, eksterior. Dan, kalau kalian pengen, bisa langsung komunikasikan kepada tim Hardi Klasik. Deskripsi nomor di YouTube channel Hardi Klasik. Dan, jangan lupa, Hardi Klasik hanya di Jalan Raya Cikunir, nomor 44 Bekasi Selatan. Akan buka kembali, di, Jalan Paramon. Jalan Paramon Gading Serpong. Jadi, kalian bisa langsung telpon aja, nanti dikasih share lock-nya. Kemungkinan tanggal 30 ini, kita akan buka di bulan Agustus. Nah, kalian kalau mendapatkan pengen, pemasangan di Gading Serpong, bisa langsung saja booking. Karena kita akan kasih harga spesial, untuk pembukaan di sana. Oke, guys. Kalian, jangan lupa di-subscribe channelnya Hardi Klasik. Dan, jangan lupa, di-like, dan di-comment, guys. Karena apa? Ya, siapa tahu dari dukungan kalian, Hardi Klasik bisa berkembang luas, bisa mengembangkan usahanya di mana-mana. Amin. Dan, boleh diingat, banyak sekali yang mengatasnamakan Hardi Klasik itu, no, guys. Kalau sekalian pengen, lihat di sini, lihat proses pengerjaan, proses pemasangan, proses siapapun, semuanya ada di sini. Jadi, kalau ada beberapa orang yang ngomong Hardi Klasik, lihat record-nya dulu. Jadi, jangan sampai ketipu. Pemasangan, nggak selama pemakaian. Salam Wadidaw, Salam Sejahtera. Selamat menikmati.